Buya Yahya menjawab Itu pertanyaan pertama Datangnya dari hamba Allah dari Serang Dari Serang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Saya pernah mendengar penjelasan Buya Bahwa mandi besar bisa dicicil Yang saya tanyakan Apabila seseorang hanya membersihkan Sebagian anggota badan Belum seluruhnya Kemudian dia melaksanakan sholat farotu Apakah sah sholatnya? Mandi besar nyicil Kita bicara tentang madhab kita Imam Syafi'i Di dalam madhab kita Imam Syafi'i itu Kalau mandi besar Mandi besar karena junub Habis hubungan suami istri Wanita habis haid Kalau mandi besar itu Boleh dicicil Artinya Kepala dulu Habis itu Habis airnya pindah Baru badannya Setelah itu kakinya Atau karena Anda orang banyak duit Kayak saya pengen Mandi besar Kepalanya di Surabaya Badannya di Jakarta Kakinya di Makassar Boleh Dalam madhab Imam Syafi'i Biarpun sudah kering Bisa dilanjutkan Ditandai Leher Itu dalam madhab kita Imam Syafi'i Artinya Lanjutannya ini dianggap Sah Bukan berarti Boleh dicicil Mandi kepala saja Kemudian sholat Sholatnya tetap gak sah Karena dia belum sempurna Mandi besar Jadi dicicil kepala dulu Baru badan Baru kaki Setelah selesai semuanya Baru boleh sholat Makna boleh mencicil Dalam madhab Imam Syafi'i Adalah tidak harus Langsung selesai Berbeda dengan madhabnya Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Kalau sudah kepala saja Dibasahin Kemudian berhenti Kering Mulai lagi dari kepala Sebab dalam madhab Imam Malik harus langsung Sepuntan Beres Kalau madhab Syafi'i Enggak Wuduk pun juga boleh Wuduk masuk wajah dulu Tataanya jalan-jalan dulu Belanja Baru nanti tangan Habis itu masak Dulu baru Kepala Boleh Gila Harus langsung gak Dalam madhab Malik Iya harus langsung Kalau madhab Syafi'i Enggak Maksudnya itu Boleh diselesaikan Boleh disempurnakan Kalau memang tadi Belum selesai Bukan berarti Kepala Dibasuh lalu boleh sholat Enggak Tetap tidak boleh sholat Selagi belum semuanya Itu dalam madhab Imam Syafi'i Sekaligus yang perlu kami hadirkan Murah Mandi besar itu Caranya sederhana Anda habis haid Anda habis melahirkan Habis hubungan suami istri Maka getailah Kalau anda ingin mandi besar Cukup sederhana Niat Aku niat Mandi besar Dengan bahasa jawa pun Allah tahu Lalu anda guyurkan Sekucur badan anda Selagi air sudah Merambah ke sekucur badan Sudah sah Selesai Gak pakai sampu Gak apa-apa Paling cuman gatelen saja Kan begitu Sekarang bermasanya Kita ngomong masalah Keabsahannya Jadi gak usah pusing Gak harus pakai sampu Sekujur tubuh dari badan Sampai ke kaki Dan makna Boleh bercicil Boleh separuan Mungkin anda malu Gak enak Rambut saya basah Kepala dulu dikeringin Pura-pura jalan-jalan Nanti baru badannya lagi Boleh Sah-sah saja Cuman Sunnahnya Kalau anda mandi Dengan sempurna Sekaligus Wallahu a'lam Biswahab Bye-bye Bye-bye Terima kasih.